Intro Kenapa ya pas puas satu jam berdetaknya tuh seperti lambat sekali Ku menunggu, ku menunggu pas buka pengen kolek cal Bala-bala esteler juga aku mau Pokoknya makanannya aku pun mau Akhirnya beduk terdengar Tapi sayang baru asar Aku pun harus menunggu lagi Sampai nyeri hulu Waalaikumsalam Ini lagi apa ini Sas? Ini Nunggu buka puasa Nunggu buka jam sebesar ini Karena jam saya ini kurang Kalau yang ini biar, kalau misalkan jamnya besar itu kan detaknya kan lebih cepat Kayak kalau anak sasa kan ngelangkah kan bisa dua langkah, tiga langkah Ini jamnya lebih besar pasti cepat Ya Allah ya Robby kenapa ini saya dapat saudara seperti begini Buat saya tidak sempat sahur, saya bangunnya pagian Ini te, jam mau besar mau kecil detiknya tetap sama begitu Tidak kayak raksasa tiba-tiba langkahnya ini jadi lebih cepat gitu Coba dibalapin Memang ada yang menang? Tidak ada ya Jadi kenapa tadi sahur? Tidak, saya tidak sempat sahur Tadi saya bangunnya ya itu Mungkin terlelap tidur Terus saya kemudian Kemudian ngelawatin ini, saya harus bangun Aduh, wah saya tidak sempat sahur ini Gimana itu ya? Tapi puasa sahur sekarang? Ini saya mencoba untuk bertahan Oh Mencoba bertahan Ini sebenarnya sudah kukuruh bukan Kukuruh bukan ya? Cuma saya bertahani saya ini sebentar lagi gitu Kira-kira ada amalannya baik kalau saya tersahur tuh Begini, begini Insya Allah tahan ya Tahan Begini, pertama kalau sahur Ini hadis Rasulullah ini sahih sekali Disebutkan Tasaharu fa'ina sahuri barokah Kata Rasulullah SAW Artinya Eh, makan sahur Semua kalian itu sahur Karena di dalam sahur itu ada berkah Jadi kita itu Harus mengutamakan sahur Jangan tidak sahur Jadi hukumnya wajib itu sahur atau gimana? Sunnah Sunnah Kalau wajib kan kalau tidak sahur dosa Kalau ini tidak Jadi sunnah Sunnah itu Sunnah yang kemudian kalau kita lakukan Kita mendapat pahala Apalagi ini kan dapat berkah Karena Allah yang menentukan bahwa Oh kalau orang-orang makan sahur berkah Kenapa berkah? Nih Pertama Kalau kita sahur Insya Allah Kita bisa Menahan lapar Gak seperti sekarang Kukuruh bukan Kukuruh yuka Kan gitu Naga-naganya Ya, naga-naganya Keroncongan Keroncongan Ya, padahal saya mendengarnya musik dangdut Harusnya dangdutan Ya, dangdutan Harusnya in perut Masa suya Ya, why? Itu pertama Jadi sahur itu Mesti diutamakan Karena apa? Begini Yang membedakan Puasanya kita dengan yang lain Kan yang lain juga berpuasa Iya Orang-orang selain muslim juga berpuasa Yang membedakan orang muslim dan non muslim dalam berpuasa adalah saat sahurnya Nah, jadi Bang Saswi Yang namanya sahur itu Pertama Kita harus mengutamakan sahur Karena ada berkah Ya Nah, berkah itu Allah yang nentuin Jadi bukan karena makanannya berkah Bukan Tetapi karena ini memang berkah Yang kedua Bang, bang Aduh Yang kedua Ini baru yang kedua Ada yang sepuluh Banyak bener ya Saya sampai Ini lemes puasa Ya, ya Sebentar Supaya paham Yang kedua Yang namanya sahur itu Ini yang membedakan Orang-orang muslim dengan yang non muslim berpuasa Itu di sahurnya Kan orang muslim puasa Orang non muslim juga puasa Ya kan Semua puasa kan Tetapi yang membedakan sahurnya Kemudian yang ketiga Ya Yang namanya sahur itu Mesti diakhirkan Kalau berbuka mah Itu harus disegerakan Tapi kalau yang namanya sahur Mesti diakhirkan Begitu Jadi Jangan tiba-tiba Jam Tujuh Baru pada Isa Ah udah aja lah Setelah buka Isa langsung makan Supaya nanti mamang udah tidur Panjang Panjang tinggal bangun Gak bisa Harus ditakhirkan Itu sunnah Itu contoh Rasulullah SAW Gitu Kira-kira saya dapat bonus ya Gak puasa tuh ya Eh maksudnya gak sahur tuh Biasanya kalau Wah itu berarti hebat Jadi penderitaannya lebih mantep Ini lain 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 Jadi kalau misalnya Kalau kita berkuasa Sahur itu ada berkah Malah kalau kita sahur Mendapatkan pahala lebih Tetapi kalau gak sahur Gak apa-apa Tetapi dia tidak mendapatkan pahala lebih Seperti yang tadi tuh Berkahnya itu Ya Nah Jadi intinya itu Kita harus Mendahulukan sahur Jangan tiba-tiba Mangsa semua gak sahur Ya Jadi kayak lemes begini Ya itu Karena tadinya Harusnya saya tuh Nyalain alarm Tapi ini tuh lemesnya Lemes bener apa Lemes acting ini tuh Sebenernya ini Bener-bener Hungry Sebenernya cuma Abis saya kuat-kuatin aja Ini tanggung ini Tinggal beberapa Jam lagi gitu Jadi Tadinya saya Ya Buat ganjel gitu Buat bisa bertahan Lebih panjang lagi Mau diganjel sama Mie tadinya Gak bisa Yang lemah gak sahur Terus Sampai manggrip Masa Ganjel dulu Terus sahur Biar kuat aja Ini mah ada-ada Tapi saya gak pakai nafsu Itu makanya juga Jadi gimana Gitu aja lemes Kepentingan menawan hawa nafsu Astagfirullah Ini mah bener ini Ini takdir ini Saya ya Nasib ini Punya ini Mamang seperti begini Ya enggak Tapi itu mah Lihat sebenarnya Seperti itu Tapi udah pahamnya Yang penting yang namanya sahur Itu harus sahur Jangan lagi Kita tiba-tiba baplas Iya Dan lagi tadi itu bilang Gak sahur Karena lupa niatnya Eh Namanya niat mah Jangan lupa Niat itu bisa niat Untuk hari ini Atau buat sebulan Bapak bisa Iya Iya Pas waktu saya Di judul sebelumnya Itu juga saya Niat Di Mau puasa Insub Belang hamadun Oh Betul Iya Begitu Jadi kalau Yang namanya niat Boleh setiap hari Supaya kita itu Setiap hari Diingatkan Wah kita puasa Boleh juga sebulan penuh Kan ada tuh Iya Iya kan Nawaitu Saumwa Godin Anadai Farni Sahri Ramadona Dillahi ta'ala kan begitu kan Daripada liatin jam begini Pengen ininya berdoa Sama Allah dipercepat Begitu Mendingin kita wudhu aja yuk Supaya jangan cuman-cuman lemas begini Biar seger Wudhu Ini kan udah mu'asar tuh Iya Ayo Ayo tu yuk Ayo tu yuk Nah ini Taruh dimana ini Ini tuh jam tangan apa-jam apa ini Ini sebenernya mau di jam tangan disini Cuman kegedean Jam masjid sebenernya Tadi suhu aja udah mau Kasian nanti Iya bener Nanti orang mau azan Mana jamnya jadi di cari-cari Ada kan penuh umannya Jam di masjid Salahudin Icalhiji Ternyata sereba wak ini Ayo wudhu wudhu wak Ayo Aduh Ayo 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 Tidak membatalkan Makan dan minum Ayo 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 Orang kan kalau mau lewati susah Pakai bendera-bendera Mau lewati susah Nah kalau udah begitu Saya takutnya apa Kandi yang jadi dolim Jadi suka berantem Itu mah kayaknya kalau menghalangi jalan Mungkin botram dia Kalau botram dia di lapangan Nah itu hati-hati Jangan nanti ikut sahur on the road Yang begitu-begitu Jangan yang memancing Keributan Tetapi yang tadi yang bagi-bagiin Itu bagus insya Allah Semua yang positif-positif bagus Ingat loh man Semua di dalam islam ini Sama Allah nanti akan dihitung Jadi kalau sama Allah itu Kebaikan yang kecil seberat debu aja Ini niatnya baik nih Udah bagus Nanti dicatat sebagai kebaikan Tapi keburukan Walaupun seberat Biji zaroh debut Dicatat juga Kayak Mamang ini juga Ini juga selain Ngeganggu orang lain nanti bunyi Kalau saya bawa-bawa canggel juga Nah iya makanya taruh aja dulu Baru ngobrol kan begitu Ya Ya Mamang pokoknya jangan begini Pokoknya yang namanya sahur Mesti Mamang bantuin orang bangun Mamang sekarang nanti bangun Gitu kan bagus Jadi apa? Jadi intinya adalah Kalau yang namanya sahur itu berkah Karena didoain sama malaikat Malaikat-malaikat itu mendoakan orang-orang yang sahur Itu bagus Makanya Mamang tadi ya Tapi cari cara yang lain Ya harus cari cara yang lain Cari cara yang lain Cara yang bagus Cara yang Kedengerannya enak Jangan mengganggu orang-orang yang sakit Nenek-nenek yang udah tua Yang sakit-sakit jantung Kalau sudah seperti itu Insya Allah Mamang Niatnya tadi Harus dengan cara yang baik juga Gak bisa cuma niat doang Niat harus bagus Caranya harus bagus Aturannya harus bagus Makanya niat lillahi ta'ala Caranya iktibar kepada Rasulullah SAW Aturannya pakai aturan Al-Qur'an Gitu Aduh Kalau udah gitu mah Mamang Cakep Udah lah Nanti sahur saya mau tidur Pinggir sumber Supaya kalau misalkan Pasti pagi-pagi Sekolah ada yang cari air wudhu Saya terbangun Masuk ke sumber Bangun saya Saya ada acara Mau ta'usiah nih Saya juga mau ingin Saya menunggu di masjid ini Mamang ada ta'usiah juga di masjid Nunggu tajil Nunggu tajil Cari gratisan Iyalah Saya mah jadwalnya udah ada Tiap minggu Ada masjid mana Masjid mana Mamang bulan Romandong Jangan mau cari gratisan Justru punya uang Sudah kok Ini mah malamu gratisan Iya Kira-kira Pak Ustadz punya 250 ribu 250 ribu Ya buat beli tajil Buat tajil siapa Mamang sendiri Mahal Mahal Teng atuh 100 lah Sendiri Tajilnya apa Channel biasa Channel mahal 100 ribu 50 ribu 50 ribu juga kemahal Atuh channel gitu aja 25 ribu Ah Enggak 10 ribu aja lah 10 ribu Ya udah 10 ribu Mamang punya duit berapa 12 ribu Maratus 12 ribu Maratus Yaudah pake itu Kelebihan Itu 2 ribu Maratus Yaudah buat Mamang aja 2 ribu Maratus Terima kasih ya Pak Ustadz Aduh Baik banget Pak Ustadz Kamu mah rada-rada sih Gana Pak Hati-hati Berukyah nanti Yaudah Assalamualaikum Maratus Anggla tidur